Sistem ekonomi yang dibuat saat ini, hanya segelintir orang saja yang menikmati. Serta sistem ekonomi kekayaan Indonesia itu lebih banyak dibawa oleh segelintir orang untuk dinikmati dan berpesta pora di luar negeri. Kita semua harus sadar, apabila kekayaan bangsa kita diambil terus-menerus, suatu saat, maka negara kita ini akan kolaps dan hancur. Sehingga jangan sampai negara ini hanya dibangun dan dinikmati oleh segelintir orang yang terus-menerus itu saja. Anak cucu cicit, paman bibi terus dikondisikan untuk memimpin republik ini. Kalau seperti ini terus, generasi muda dari arus bawah, anak tukang ojek, anak tukang becak, anak petani, gak akan punya kesempatan yang sama. Kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Bung Beni Pramula dari Presiden Pemuda Asia Afrika. Bagaimana tanggapan atau masukan atau diskursus yang penting untuk anak-anak muda di tengah pandemi ini. Baik itu dalam sektor mungkin pendidikan, sektor gerakan, ataupun bahkan sektor ekonomi. Artinya nasib kami sebagai anak-anak muda atau mungkin nasib Bung Beni juga karena memang masih muda, itu bagaimana di tengah pandemi ini. Saya persilahkan kepada Tum Beni, waktunya 10-15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ingin coba untuk langsung saja. Jadi kalau kita melihat pertanyaan Bung Endai tadi, yang juga merupakan turunan dari tema yang diangkat pada diskusi via Zoom kita malam hari ini. Bagaimana nasib generasi muda kita sebagai bonus demografi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, izinkan saya untuk menjawab bahwa tidak ada yang tahu bagaimana nasib seseorang itu. Itu ranahnya yang maha kuasa. Ranah pencipta alam semesta. Yang berhak atas segala rekayasa, skenario, dan bermuara kemana takdir dalam perjalanan hidup ini yang tahu anak yang maha kuasa. Saya ingin memulai begini teman-teman. Dalam kondisi krisis di tengah pandemi seperti sekarang ini, kesiapan mental kita benar-benar dikuji untuk dapat bertahan, kuat, dan terjaga untuk kemudian tidak terjungkal dalam jurang keputus asaan dan keterpurukan dalam berbagai aspek serta sendi kehidupan. Ketika tangguh berhasil bertahan atau tidaknya kita dalam kondisi seperti ini, itu dibertuk dan ditanam, lalu dipukuk dari jauh-jauh hari. Dan hari ini adalah buah dari apa yang sudah kita kerjakan di masa-masa yang lama. Maksud saya, kenapa buah? Karena ketika misalnya kita harus belajar dari rumah, banyak distraksi bahwa kita harus belajar mandiri. Kesiapan mentalitas itulah yang pada akhirnya diuji sekuat dan setangguh apa kita menghadapi realitas kehidupan di tengah pandemi seperti sekarang. Apakah memang pemuda Indonesia itu sudah terbentuk mentalitasnya untuk bertahan dalam situasi yang terjat, dalam situasi yang sulit, atas dorongan dan kehendaknya sendirikah, itu dia menghadapi situasi seperti kondisi kita sekarang ini. Karena kan saya rasa masalahnya sekarang kan lain. Misalnya nih ya, proses pembelajaran katakanlah. Meskipun kampus itu tidak ada sama sekali misalnya, ilmu kan tetap bisa bertebaran di mana-mana. Siapapun bisa memperoleh ilmu tanpa masuk kuliah, tanpa masuk sekolah katakanlah. Tapi pertanyaannya adalah, mentalitas kita apakah sudah terbentuk untuk mengejar ilmu itu sendiri? Mentalitas kita apakah sudah terbentuk untuk berinovasi, untuk berkreativitas, untuk menemukan jalan-jalan baru agar kita bisa sampai di tengah kondisi yang mencekam hari ini. Jadi saya rasa, tanpa menutup kondisi atau apapun yang terjadi di situasi yang tengah kita hadapi sekarang ini, saya melihat bahwa ini menjadi tantangan besar kita sebagai anak bangsa. Tantangan kita bersama-sama yang harus kita pikul dan kita hadapi bersama-sama. Contoh misalnya, tanpa adanya guru, dosen, atau pengajar di sekolah, atau di kampus, kalau mentalitas di dalam diri kita itu ada, maka kondisi seperti sekarang ini tidak akan jadi hambatan bagi kita untuk terus memperoleh ilmu. Karena belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Kita ingin terus belajar tanpa ada sekat-sekat formalitas. Kita ingin terus bekerja di tengah menjaburnya PHK. Kita ingin membuka lapangan pekerjaan di tengah banyaknya perusahaan yang hari ini gulung tikar. Jadi bagi saya, ada krisis yang lebih berbahaya dari krisis ekonomi di tengah pandemi ini. Apa itu? Ya ini krisis eksistensial. Tidak menemukan motivasi. Mereka masuk ke kelas, masuk ke kelas pun pikirannya bisa kemana-mana. Apalagi dalam 1x24 jam itu harus tinggal di rumah. Bayangkan apa dorongan yang bisa membuat pemuda mau belajar ketika membuka laptop misalnya. Atau membuka push rank di PUBG misalkan. Main biliar. Atau main ML. Atau main Free Fire. Tidak ada yang tahu kan. Pertama, saya mau mengatakan begini. Output dari proses yang kita alami di masa pandemi ini akan kita ketahui itu paling tidak 5 atau 10 tahun kemudian. Berkualitaskah mereka? Berkapasitaskah mereka untuk menghadapi tantangan zaman di masa depan itu? Dan yang kedua, saya rasa benar ya. Bahwa kita harus saling berkolaborasi. Harus saling support di tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini. Karena tidak boleh kita menjadi generasi yang egois hanya memikirkan kepentingan pribadi kita. Hanya memikirkan kepentingan kemajuan pribadi kita sebagai anak muda. Tanpa kemudian kita peduli terhadap rekan-rekan kerja kita yang lain. Ya kalau kita hari ini yang bekerja di sektor-sektor formal. Ya kalau kita hari ini merupakan mereka yang memang sudah hidup enak dari kalangan keluarga yang berada. Kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini hidup di tengah garis kemiskinan. Yang mereka hidup di tengah ketidakberdayaan karena tidak mampu mengakses lapangan kerja. Karena tidak mampu mengakses teknologi seperti yang kita dapatkan seperti sekarang ini. Tidak semuanya bisa survive untuk bertahan, untuk struggle, untuk juga bisa menunjukkan eksistensi dirinya seperti kita yang melakukan zoom-zooman pada malam hari ini. Bayangkan saudara-saudara kita yang hidup di daerah-daerah pedalaman, yang tidak mendapatkan akses internet. Apakah mereka juga bisa melakukan proses pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah teman-teman, saya mau mengatakan, bagi pemerintah, barangkali pemerintah merasa bahwa mereka sudah melakukan hal yang terbaik. Ya tapi ya namanya manusia juga terkadang hilaf dan salah. Kita tahu dari awal bahwa perpu yang ditandatangani 40 triliun, dana yang dikulirkan untuk pemulihan COVID itu, kemudian sudah naik menjadi 600 triliun, dan sekarang sudah mencapai hampir 1000 triliun. Dan saya rasa ini bukan uang yang sedikit. Kalau kita beliin PMP, orang se-Indonesia ini bisa makan. Nah ayo kita kawal sebagai generasi muda, kita awasi ini, kita kawal ini agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak dimakam oleh kaum-kaum serakah. Mereka yang segelintir orang yang mengelola Republik ini dengan kemauan dan keserakannya sendiri. Jadi teman-teman, di satu sisi ya, kita dihadapkan dengan bonus demografi. Namun di sisi lain juga kita menghadapi surplus usia produktif. Karena adanya penurunan lapangan pekerjaan. Saya sepakat, dan kita pun sudah sadar bahwa semuanya menjadi terpuruk di tengah pandemi ini. Tetapi dalam persepsi saya, bagi teman-teman yang mendengar ini, semuanya yang berdiskusi di via Zoom ini, atau langsung melalui YouTube. Kita semua, inilah saatnya yang tepat bagi kita untuk memulai usaha. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memulai untuk berbisnis. Dengan inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Iya, memang yang paling terdampak saat ini adalah mungkin ya, ada di antara kita atau teman-teman kita yang sudah terlanjur berinvestasi. Misalnya mereka yang sudah sewa restoran satu tahun, sudah meng-hire pegawai beberapa orang, dan itu harus digaji dengan beban operasional sehari-hari. Belum lagi perabotan-perabotan kafe misalnya, atau kantor yang sudah dibeli dan sebagainya. Mungkin mereka yang paling terdampak hari ini. Karena mengalami kerugian di saat baru mau membangun usaha, tetapi kemudian dihempas oleh situasi pandemi yang turut mencekam. Ya tentu saja kita juga turut berduka kepada teman-teman tersebut. Tapi ada yang lebih terdampak lagi, yakni pekerjaan non-formal. Masih mending yang bisa olah-olah, ya kan? Kalau yang pandai olah-olah. Ada lagi yang memang benar-benar nganggur, baik sebelum di masa pandemi, maupun ketika pandemi ini sedang berlangsung dan tengah kita hadapi sekarang. Tapi buat kawan-kawan yang belum punya bisnis, sekarang inilah saatnya. Kenapa? Karena orang tidak akan mengecek dan nyamperin restoran kita. Kecuali orang yang memang nekat untuk berkerumun, untuk makan di kafe. Teman-teman, kondisi ini sebetulnya ada sisi positifnya juga. Justru ini mempermudah kita untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Kita tidak perlu minder misalkan, kalau kita tidak punya restoran. Kita tidak perlu minder, kalau kita tidak punya warung yang itu dalam bentuk fisiknya. Tidak punya kafe yang itu dalam berbentuk bangunan dan karyawan, beserta makanan-makanan yang kita kerjakan dan sajikan sendiri. Kita semua sekarang ini berada dalam sebuah playground yang sama. Irama yang sama. Dengan memiliki sosial media saja, kita bisa berdiri sejajar dengan orang-orang yang sudah punya bisnis sebelumnya. Apalagi banyaknya usia produktif sekarang ini, jumlah wirausahaan di Indonesia itu sebetulnya tidak banyak. jumlah wirausahaan muda di Indonesia itu masih dalam skala 5% kebawah. sehingga dengan asumsi itu sebetulnya terhampar peluang luas terbuka bagi kita juga untuk turut eksistensi, mewarnai dinamika kehidupan di dengan pandemi ini dengan kreatif memunculkan ide-ide baru, memunculkan kreatifitas baru, menciptakan lapangan kerja, tidak perlu khawatir dengan banyaknya PHK di mana-mana, dengan terputusnya lapangan kerja dan lain sebagainya. Justru peruang ini harus kita tangkap di tengah menjamuhnya teknologi komunikasi informasi yang kita miliki sekarang ini. Tinggal bagaimana kita bisa melihat rantai distribusi yang tepat. Misalnya, contoh, saat ini lagi ngetrend misalkan orang bisnis kopi, atau bisnis susu kekinian, apalah berbagai macam jenisnya, bisnis gula aren dan lain sebagainya. Sebenarnya, tidak semua juga harus buka usaha kopi, atau buka usaha kafe. Teman-teman bisa masuk menyediakan bahan pokoknya, bisa bekerja sama dengan platform online untuk menjual bahan-bahan bakunya, meskipun kita tidak memproduksinya secara langsung. Jadi, ada banyak peluang yang justru juga memberi kesempatan kita di tengah pandemi ini untuk mensiasati bagaimana kita tetap eksis di tengah situasi seperti ini. Jadi, kalau kita coba ingat lagi apa yang dikatakan Habibie itu, kemalangan yang lebih besar dihadapi seorang anak muda itu setidaknya ada lima. Yang pertama, kita lemah. Kelemahan yang paling, apa? Yang paling krusial, yang paling berbahaya jika ini dialami oleh generasi muda, yang pertama adalah lemah iman. Yang kedua itu lemah ilmu. Yang ketiga itu lemah ahlak. Yang keempat, lemah harta. Yang kelima, lemah manfaatnya bagi masyarakat luas. Jadi, di tengah pandemi ini, jangan surutkan diri kita, mentalitas kita, kemampuan kita dengan semakin merosotnya kompetisi kita untuk memiliki berbagai keistimewaan lima hal ini tadi. Dengan kita terus nantiasa menjaga spirit keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Insya Allah kita akan terus belajar untuk terus memperkaya ilmu kita. Jangan sampai kita tidak punya iman, tetapi juga tidak punya ilmu. Artinya saya ingin mengajak bahwa sebagai negara, bangsa yang berpukuhanan, kita harus tetap menjadi generasi muda yang beriman. Yang kedua, kita harus terus memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita dengan terus belajar, belajar, dan belajar tanpa henti agar kita tidak menjadi generasi yang tertinggal. Yang ketiga, kita jangan sampai juga tidak punya iman, nanti tidak punya ilmu. Juga kita lemah dalam bidang ahlak. Kalau kita lemah di sektor ahlak ini, maka kita akan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi-generasi yang akan datang. Seperti kekhawatiran kita, kita tahu bahwa bangsa kita hari ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang mayoritas penduduknya adalah generasi muda. Tapi kita menyayangkan kondisi pemuda kita hari ini, di mana pengangguran, sek bebas, narkoba, dan lain sebagainya juga menjamur. Agama juga merupakan menjadi hal yang tabu. Kalau sudah kelemahan ahlak ini, ketepulukan ahlak ini juga menghinggapi generasi muda kita, bangsa kita, bangsa kita juga akan mengalami kehancuran. Bukan bonus demografi, tapi malah surplus atau defisi demografi yang kita hadapi. Tadi juga ada saya komentar dari teman-teman bahwa pemerintah cenderung tidak peduli terhadap generasi milenial, atau generasi muda hari ini terlihat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak perlu terhadap pemberdayaan pemuda. Jadi, walaupun ada KNPI yang sudah kacau balau hari ini, yang sudah terbagi cabelan, jadi tidak produktif lagi untuk menjadi wadah berkimpun bagi generasi muda. Jadi, menurut saya seperti ini ya. Sistem ekonomi yang dibuat saat ini, hanya segelintir orang saja yang menikmati. Serta sistem ekonomi kekayaan Indonesia itu lebih banyak dibawa oleh segelintir orang untuk dinikmati dan berpesta pora di luar negeri. Kita semua harus sadar, apabila kekayaan bangsa kita diambil terus-menerus, suatu saat, maka negara kita ini akan collapse dan hancur. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa pemerintah tidak peduli sama generasi muda kita hari ini, mereka memang tidak akan peduli sama anak muda. Kalaupun mereka peduli, mereka hanya peduli pada anak-anak mereka untuk melanjutkan kekuasaan. Orang-orang seperti kita ini hanya akan dipandang sebelah mata. Kalau perlu, anak, cici, cucu, ponakan, bibi mereka jadikan pelanjut dan pelangsung kekuasaan. Kita perlu merebut ini, kawan-kawan. Kita harus lawan, kita harus bangkit, dan kita harus ambil peran. Kalau perlu kita buat partai khusus anak-anak muda, yang khusus menampung anak-anak muda dari abu subawa, supaya kita bisa berperan di kancah politik nasional dan bisa terlibat untuk membuat regulasi-regulasi demi membangun bangsa kita yang berkemajuan ke depan. Sehingga jangan sampai negara ini hanya dibangun dan dinikmati oleh segini-gini orang yang terumus menerus itu saja. Anak cucu, cicit, paman, bibi terus dikondisikan untuk memimpin Republik ini. Kalau seperti ini terus, generasi muda dari arus bawah, anak tukang ojek, anak tukang becak, anak petani yang akan punya kesempatan yang sama untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial itu, satu-satunya jalan yang harus dicapai itu adanya, terminimalisirnya terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat. Sebab selama ini, kekayaan bangsa Indonesia ini itu masih didominasi oleh beberapa segelitir pengusaha saja. Sekitar 1% warga kaya itu menguasai 50,2% aset dari kekayaan nasional kita. Mengatasi kesenjangan ini, kita diperlukan e-vote untuk melahirkan pelaku usaha baru. Negara ini harus hadir meningkatkan pemerataan ekonomi, memperhatikan struktur ekonomi kita, ratio jini kita, dan lain-lain. Gap antara pertumbuhan dan pemerataan itu jauh sekali kalau hanya dinikmati oleh segelitir orang itu. Gimana nggak kesel kita? 1% warga kaya di Indonesia ini, itu menguasai 50,3% aset atau kekayaan nasional. Oleh sebab itu ya, sedini mungkin kesenjangan tersebut mesti diperkecil atau diatasi. Sehingga memunculkan keseimbangan baru dalam perekonomian global kita. Apalagi di tengah pandemi ini. Kita harus benar-benar serius untuk melahirkan regulasi yang itu mencerminkan keadilan sosial. Nah, memang pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah itu terus mengalami pertumbuhan yang positif. Karena, kenapa? Ditunjang oleh potensi stabilitas yang kuat. Tapi, pertumbuhan itu nggak berlangsung dengan sehat. Karena pertumbuhan itu cuma dinikmati oleh sekelompok orang. Memang ekonomi terus tumbuh, tapi dikuasai oleh segelitir orang. Yang menguntungkan juga segelitir-segelitir pengusaha. Yang terjadi nanti oligarki dan monopoli dalam perekonomian. Saya mengkoreksi ya. Kita itu masih minimnya perhatian pemerintah itu untuk ke polosok daerah. Saya menilai bahwa masih kurang dalam memperhatikan pendidikan yang ada di polosok. Ini bisa dilihat pemerintah yang masih mengutamakan upaya pembangunan di berbagai sekolah perkotaan tanpa memperdulikan pembangunan akses pendidikan yang layak untuk ikut pedesaan. Tadi terbukti. Buat teman-teman kita mau ikut diskusi daring bersama kita ini saja karena akses internet yang tidak memadai itu nggak bisa berlangsung dengan baik diskusi kita pada malam hari ini. Dan lebih lagi juga kalau mengangkat bawahan untuk bekerja mengangkat menteri-menteri katakanlah kalau mereka nggak paham dengan sistem pendidikan saya juga pesimis dengan menteri pendidikan kita hari ini. Dia aja nggak tahu kalau seandainya listrik di Indonesia ini belum seluruhnya merata. Masih ada teman-teman kita di Papua yang nggak punya akses listrik. Mana dia mengerti persoalan pendidikan yang ada di kampung-kampung itu. Boro-boro mau mengatakan bahwa nanti akses internet akan kita kencengkan, akan kita maksimalkan lagi agar itu merata di desa. Lawan dia sendiri. Persoalan listrik yang tidak merata saja itu nggak tahu. Ada kurang sinkronisasi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang juga perlu jadi perhatian pemerintah pusat. Jadi jangan terlalu fokus bahwa pemerintahan itu hanya di pusat lalu melupakan bagaimana kepentingan pemerintahan di daerah. Nah, ayo kita bikin gerakan baru. Ayo kita rebut momentum ini. Ayo kita berbuat sesuatu. Kalau kita nggak segera bergerak sekarang, maka segelintir orang yang menguasai republik ini akan terus melanggeng dengan keserangkahannya. Jadi dunia ini akan terus berlangsung dengan dinamis. Perubahan akan terus terjadi. Yang nggak akan pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar oleh pengalaman serta budaya baru dalam hidup ini. Kita bisa melatih diri kita dengan banyak mengikuti kegiatan seminar atau kajian-kajian seperti di media Zoom seperti malam hari ini untuk melatih kita agar terus berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinan kita. Sehingga nanti ketika kita menjadi pemimpin-pemimpin dari publik ini kita mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi pemimpin yang punya karakter dan punya komitmen yang kuat untuk membangun bangsa kita. Kita juga bisa bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Banyak peluang terbuka sebetulnya di tengah kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang ini. Banyak pula tantangan yang harus kita hadapi di era yang serba modern. Lain generasi, lain pula cara yang dijalankan. Tetapi peran kita sebagai anak muda tetap satu yaitu memwujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia. Jadi gimana caranya mimpi tentang Indonesia itu harus tetap tumbuh subur di hati jiwa dan sanubari kita untuk memajukan bangsa ini. Jadi jangan lupa juga untuk menjaga nalar kritis kita jangan pernah takut oleh intimidasi jangan pernah takut oleh pembungkaman pembungkaman yang menyudutkan atau jangan pernah luntur nilai idealisme pemuda kena tawaran-tawaran yang dalam skala kecil jangan puas hanya dengan main bola-bola pendek terus. Dan terakhir saya mau katakan jangan pernah takut terhadap intimidasi kekuasaan. Karena kalau kekuasaan itu terus saja berikhtiar untuk membungkam nalar kritis pemuda nalar kritis mahasiswa itu sama dengan mereka membunuh singa di kandang rumah tetapi membiarkan anjing-anjing tetangga menggonggong. Buat apa kita takut pada 10 harimau yang giginya ompong daripada satu bayi yang dapat menggigi telinga kita hingga berdarah-darah. terus bergerak terus berwujudkan kreativitas terus berpikir kritis dan terus menjadi pengontrol kebijakan pemerintah agar mereka tidak kehilangan arah dan tersesat kejurang korupsi korupsi dan nepotisme di negeri kita. Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.